Kita kendala dalam pendanaan khususnya untuk JTTS. Secara nasional sebetulnya, kami sudah sampaikan, ada dua isu besar dalam pendanaan jalan tol. Pertama, sekarang ini sedang kami bahas juga secara intensif dengan kementerian, yaitu alternatif pendanaan untuk konstruksi dan juga tentunya adalah lahan yang dimana merupakan dukungan penuh dari pemerintah. Kembali masalah JTTS, JTTS ini atau Jalan Tol Trans Sumatera itu merupakan dari RPJM kita 2020, merupakan satu major proyek kita yang memang harus diselesaikan atau disambungkan antara Aceh sampai Lampung sehingga ditargetkan selesai di 2024. Tadi disampaikan memang betul panjang jalan dari JTTS ini ada sepanjang 3.041 km, dimana 2.259 km itu merupakan ruas backbone atau ruas utama Aceh sampai Lampung, yang lainnya berupa ruas penghubung sekitar. Nah, sebagian besar atau 2047 ini memang menjadi penugasan kepada PT Utama Karya, dimana 212 lagi untuk di backbone itu untuk non-Hutama Karya. Di sini tadi disampaikan bahwa yang saat ini sudah beroperasi, ada sekitar 513 km di ruas pengusahaan PT Utama Karya ini dan 551 km sedang dalam konstruksi. Jadi, betul bahwa proyek JTTS ini merupakan penugasan ke PT Utama Karya karena tingkat kelayakan dari finansialnya sedikit relatif marjinal, sehingga diperlukanlah penugasan yang membutuhkan dukungan dari pemerintah. Nah, berdasarkan PPRES 100, 2014, kalau masalah percepatan pembangunan JTTS, itu ada fungsi-fungsi pendanaan dari PT Utama Karya seperti PMM, tadi disampaikan. Kemudian juga ada pinjaman dari pemerintah, pinjaman dari keuangan dari multilateral, kemudian juga adanya obligasi dari PHK dan lainnya. Sampai dengan 2020, betul itu memang PMM dari Utama Karya ada sebesar 27,1 triliun untuk memenuhi ekuitas yang sekarang ada, memang ada kekurangan sekitar 66,3 triliun. Ini yang kita bahas dalam saat ini. Tetapi untuk menyelesaikan juga jalan JTTS ini, sebetulnya diperlukan dukungan pemerintah lebih besar lagi, sekitar 148,5 triliun, itu menyelesaikan backbone, ditambah ruas penghubung 13,6 triliun, totalnya 161 triliun. Ini merupakan proyek strategik nasional yang harus diselesaikan 2024. Nah, nilai tadi sudah kami melakukan semacam optimasi, khususnya di ruas antara yang dengan LHR yang cukup masih rendah, itu antara betung Tempino Jambi, kemudian dilakukan sampai Rengat, sebagian di Rengat Pekanbaru, kemudian di Sumatera Utara ada Rantoprapat sampai Kisaran, dan juga di Aceh itu ada langsa Loksumawe Sigli. Sehingga, nah untuk mengatasi ini, sebetulnya saat ini sudah ada di Blue Book kita ada sekitar 3 juta dolar bantuan AIG, kemudian itu setara kita 42 triliun. Kalau tadi dikurangi, sehingga kira-kira masih membutuhkan sekitar 106 triliun, sampai dengan 2024. Tadi disampaikan bahwa kes yang kedua adalah, isu yang kedua adalah pengadaan lahan sendiri. Untuk JTTS ini sampai 2024, kita masih memerlukan 18 triliun lagi, sedangkan ini merupakan dukungan penuh dari pemerintah kita, kemudian untuk tahun ini diperkirakan sekitar 6 triliun. Namun demikian memang penyediaan alokasi masih sangat jauh, sehingga tadi saya sampaikan bahwa ada defisit untuk masalah lahan di JTTS ini. Kami sedang mengupayakan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN untuk bisa menyiapkan, atau bisa untuk menyambungkan sesuai dengan FIJM kita. Kementerian Keuangan